Nama mana Udah on ini bah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sebelum semuanya ya Ini tiba-tiba Mas Hinti nyalain kamera ya mas Hint Barusan kita baru pulang Dari acara Tahlilan ya Di salah satu rumah warga Tapi tadi pas saya kita pulang ya Itu di sebelah sana ya Ada yang jatuh ya Kita akan mencoba untuk Mendokumentasikan ya Makanya ini Mas Hinti langsung lari ke dalam rumah Ngambil kamera ya Kita akan mencoba untuk Datangin tadi apa yang itu Yang jatuh yang saya takutkan Biasanya banyak hal-hal Ini jadi agak suhudan ya Kiriman dari orang-orang yang Tidak suka dengan hal-hal ya Tapi Saya berpersangka baik aja Semoga aja tadi itu yang jatuh Ya cuman Kelapa Atau apa Dari pohon kelapa gitu ya Kita coba Datangin kesana ya Tadiin tempat Pas kita nemuin itu Ada suara jatuh Kameranya Jatuhnya Seperti klub Malah saya pas Nyetir tadi kan Nggak jelas Tapi pas Buka kata Dengar suara Jalanya kan lumayan Sulit Saya akan mencoba untuk Mendetaksi dulu ya Kalau saya perhatikan Dan saya analisa ya Di sini nih Ada sebuah benda Sebenarnya benda itu Bikinan manusia ya Cuman Karena benda tersebut Disukai dari bangsa jin Jadi diambil sama sosok jin Dan tapi Barisan jatuh di sekitaran sini Apakah mencoba untuk Memanifestasikan ya Bantu doanya ya Untuk sederhana semuanya Ini di sekitaran sini Ini di sekitaran sini Saya akan mencoba Untuk memanifestasikan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma's Suri Tadi yang jatuh ya Lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Satu pasang nih Ini Kalau di Jawa Kita gak Bilanya ini Kelenting ya Coba kita cari tempat Ya Agak panas juga Ini kan Benda seperti ini Sering Banget adalah Kalau di Daerah kita Jawa khususnya Kelenting mungil Atau Banyak orang juga Yang mengetahkan Ini Itu ya Apa namanya Buli-buli Ini sepasang nih Satu besar Satu kecil Ini tadi Suaranya besar Pas jatuh Apa Keras banget ya Sampai Sampai Jemprat Kaget ya Kita duduk aja Di salah satu rumah Warga ya Jadi Barusan ya Suara yang Keras Jatuh Saya sama Pas jadi sempet denger Pas perjalanan pulang Itu adalah Ini sebuah benda Yang sering orang bilang Kalau di Jawa itu Namanya Kenting mungil Atau Orang mengatakan Itu buli-buli Ini sih Sebenarnya Buatan manusia Ini dari Bahan batu Yang diukir Cuma Kenapa Tadi ada disitu Jadi Benda seperti ini Banyak yang disukai Sama Bangsa-bangsa Jin Jadi akhirnya Sama bangsa Jin di bawah Mungkin lagi Tidak tahu Bawa dari mana Jatuh Makanya ada yang bilang Pengambilan dari Alam gaib Sebenarnya Bikiran manusia Cuma ini kalau Dari alam gaib Itu sudah ada isinya Ini sudah ada Kota Menyikrasa Tapi kalau Bikiran manusia Itu harus diisi dulu Sebenarnya Isian sama Dari alam gaib Sama-sama Bagus Cuma Tinggal orangnya Cuma orang-orang Tertentu yang bisa Mengisi Barang-barang Seperti ini Enggak sembarangan orang Karena ini harus butuh Konsentrasi Ini cara menggunakannya Sebenarnya Diikat sama benang Nanti kan gerak ya Kita tanyakan Bisa gerak kanan Gerak kiri Maju belakang Kedepan ini bisa Kalau sudah ada isinya Nah Ini gunanya untuk apa ya Ini Pada umumnya Biasanya Ini Kegunaannya itu Untuk Apa namanya Pengasihan Ya Untuk pengasihan Dan juga Untuk Menarik Kelaman jenis Ya Orang laki-laki Untuk perempuan Perempuan untuk laki-laki Ini kan kalau dalam Sejarahnya Zaman dahulu Ini Digunakan oleh Orang-orang Putri lah Apa yang namanya Dalam kerajaan itu Permaisuri-permaisuri Yang pengen Biar rajanya itu Kelas asih Suka sama dia Gunanya ini Disamping itu Ini bisa Buat orang Jualan Buat orang jualan Menarik Para Pembeli Supaya datang Dengan cara Diikat Nanti Jangan gerak Karena Biar datang Kesini lagi Ini bisa Dan Cara merawatnya Dampang Ini Cukup Dikasih minyak Di dalamnya Kapas sama minyak Ditaruh di dalam Minyaknya Nggak usah Nggak susah-susah Minyak misik Aja Misik hitam Nggak apa-apa Meniru stiket Nah Cara Misinya Harus baca apa Doanya Terserah Doa apa Yang penting Harus konsentrasikan Kusuk Ini banyak Pertugunaannya Di antaranya itu Untuk Pengasihan Biar orang Jadi tertarik Ini Bendanya Yang dinamakan Benting Mungil Ataupun Bully-bully Nah Kalau menurut Abba Sebenarnya Antara Buatan Manusia Maupun Hasil Dari Tarikan Alam Koib Itu Semuanya Sama Saja Nah Yang penting Dari Aktifnya Benda ini Aktif Atau Tidak Dan Yang bisa Mengisi Mengaktifkan Itu Tidak Sembarangan Jadi Ininya Sama Saja Nah Inget ya Semuanya Jangan Percaya Sama Ini Tetap Kita Percaya Sama Allah Yang Kita Sembah Ini Cuma Sebagai Media Saja Ya Ini Alhamdulillah Malam hari ini Tanpa Sengah Ini Kita Pulang Dari Tahlilan Ada Surat Ceder Nah Mas Ini Kita Ternyata Ada Bunda Yang Dinamakan Dengan Penting Mungil Atau Bully Oke Terima kasih Semuanya Semoga Siapapun Yang Mampir Di Channel Ini Berdoakan Sehat Selalu Murah Resekinya Dan Selalu Dalam Lindungan Allah Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh